Jadi kalian pemula baru masuk dunia permotoran dan kalian mencari apparel riding Kalian datang di waktu yang tepat karena kita akan membahas riding apparel untuk pemula di dunia permotoran Let's go Ada sebuah survei membuktikan dari 1,2 kecelakaan motor 60% lokasi cedera berada di bagian lower body Jadi bagian tubuh bawah kalian, nah dari pinggang sampai kaki 56% kecelakaan terjadi saat berada di kecepatan rendah dan cedera biasa terjadi saat kalian jatuh membentur tanah Atau bagian tubuh kalian seperti kaki tertimpa oleh motor sendiri Atau misalkan kalian saat muter balik, kalian kagok abis itu jatuh gitu kan Itu mengakibatkan cedera juga, abis itu bisa kena kaki dan lain-lain Atau pas kalian lagi bawa motor kecepatan yang lumayan tinggi atau 40 km ke atas Tiba-tiba ada kucing menyeberang dan motor kalian tidak ada ABS Dan itu mengakibatkan kecelakaan yang dikarenakan kucing yang pernah saya hampir alami juga Itu lower body bisa kena dan sesuai yang tadi survei itu Itu sangat terbukti bahwa kecelakaan pasti lower body yang kena Kalian yang pernah kecelakaan pasti juga berpikir Oh iya gue juga pernah pasti denggul duluan yang kena Ini denggul kan ya Denggul duluan yang kena Atau misalnya sikut yang kena Kadang sesuka lupa denggul dan sikut itu bagian yang mana Yang kedua Nah kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada kepala itu sudah 28% Itu bisa dibilang bagus karena tadinya tuh lebih buruk lagi Nah itu sudah ada kesadaran safety riding kan dari masyarakat-masyarakat kan Nah ini kita ada list listnya itu persentase tinggi untuk cedera saat kecelakaan di bagian tubuh mana aja Dada 27% tulang punggung 14% lalu ini tangan nih ini 47% 47% serius loh 47% paling rentan untuk kena cedera adalah tangan Persentase cedera pada bagian-bagian lain seperti bahu, sikut, punggung itu juga tinggi ya kan Nah kita kan ingin membuat itu semua jadi nol Alangkah bagusnya untuk menyediakan protektor tambahan pastinya Nah setelah kita tahu persentase tadi itu Terus aparel apa yang kita butuhkan? Mari kita bahas Yang pertama kita mulai dari helm Helm adalah salah satu aparel terpenting yang wajib digunakan untuk bergendara Tingkat kematian yang dialami dari cedera di kepala itu sangat tinggi Makanya itu penting banget kalian menggunakan helm full face seperti inilah gitu kan Maka dari itu itu pentingnya kalian menggunakan helm full face seperti tipe-tipe seperti ini Bukan cuma nambah kepedean, nambah yakin, nambah wibawa lah saat bawa motor, keren juga Tapi ini juga helm paling aman yang digunakan untuk bergendara jauh maupun dekat Kalau misalnya kalian gak suka helm full face, ada pilihan lain seperti half face Atau misalnya yang modular yang bisa dibuka Atau juga ada helm yang model 3 in 1 itu Seperti yang kayak bisa dilepas bawahnya Atau misalnya untuk dijadikan helm yang biasa Kembali lagi sesuai kebutuhannya yang pasti utamakan safety riding Yang kedua kita masuk ke sarung tangan Seperti yang kita tadi omongin Jari tangan Tangan, itu penting banget Kalian gak bakal bisa motoran tanpa tangan gitu kan Jari-jari ini gak lengkap bakal menghambat banget untuk motoran Nah makanya itu penting banget yang namanya sarung tangan Banyak banget orang yang berkendara tanpa sarung tangan Padahal itu adalah part aparel terpenting yang wajib kalian gunakan juga Sarung tangan itu juga ada macem-macem Misalnya seperti yang butuh untuk race, harian, maupun touring Udah model kurang lebih seperti ini Tuh bisa kalian lihat tuh Ada berbagai macam sesuai kebutuhannya Atau kalau emang lebih aman Ya gunain aja untuk race Karena itu emang protektornya paling lengkap dari semua Tapi kembali lagi Kenyamanannya pasti berbeda kalau dipakai harian Jadi gunakan sesuai kebutuhan Yang ketiga kita ada jaket Seperti yang script writer kita buat Ini menglindungi dari masuk angin Kalau dari orang-orang Indonesia Loh kenapa gak pakai jaket nanti masuk angin loh Padahal itu bukan cuma itu yang kita hindari nih Kalau misalnya kalian pakai jaket yang emang full protector Itu pasti menghindari dari hal-hal buruk Seperti jatuh, luka-luka gitu kan Jaket ada macam-macam juga sesuai kebutuhan ya Jaket itu ada yang model santai untuk riding Ada yang full protector juga yang biasa untuk touring Atau kalau emang kepingin aman Ya pakai jaket yang untuk race juga Jadi ada protektor di dada lah Ada protektor di belakang lah Tapi hampir sekarang sih semua Semua jaket sih Sudah mengutamakan protektor minimal Di sikut saja Tapi juga di pundak juga Tapi kalau mau lengkap ya Cari yang di dada Di punggung Sikut Di pundak juga Semuanya ada Utamakan safety riding Yang keempat Kita ngomongin celana riding Seperti yang saya gunakan sekarang Ini adalah celana dari RRMF product Nah ini celana ini bukan cuma sekedar Sekedar celana jeans aja Dia stylish Dia keren Tapi dia juga untuk celana riding Jadi kalian bisa pakai santai gini Seperti saya Atau kalian bisa pakai Misalnya buat sholat Juga enak gitu kan Tapi kalau touring juga bisa Di sini nih ada bagian Buat naruh protektornya Ada resletingnya gitu kan Contohnya seperti ini Saat kita peragakan tuh Nah Itu Untuk melindungi nih Ini nih Kalau namanya jatuh dari motor Ini nih Ini bagian sini nih Denggul sini nih Itu tuh Paling rentan gitu loh Itu penting banget gitu loh Jadi bukan cuma Sekedar celana buat style aja Tapi Ini juga sangat penting Untuk melindungi kalian Dari hal-hal yang tidak baik Di jalan raya Habisnya gak cuma Gak cuma masalah jatuh ya Kalau celana itu Kalau misalnya kalian ragi riding Ini kan Kalau misalnya terbuka semua Ada batu kriki Tenggulnya tak Nangis rasanya Yang kelima kita ada sepatu Nah sepatu ini juga penting banget Ibaratkan kalian tidak memakai sepatu yang Emang untuk riding Itu ibaratkan keju nih Kalian tau keju yang kalau kalian beli gini nih Habis itu kalau misalnya kalian giniin tuh langsung hancur gitu kan Nah itu tuh kaki kalian Kalau misalnya kalian tidak pakai protektor yang tepat Untuk berkendara Nah ini kita ada beberapa Ini semua emang riding apparel lah Jadi ini sepatu yang dikhususkan untuk riding Misalnya kalian Eh sepatu baru ya diinjak sama temen tuh gak sakit hati Kalian injak temen kalian Kalian yang di cut off gara-gara sudah menghilangkan kaki temen kalian Maksudnya tuh sepatu kuat banget Jadi emang buat riding tuh pas Kurang lebih model-model seperti ini Ada model sepatu yang biasa Terlihat rasual seperti biasa Ada juga modelnya juga Sepatunya seperti sepatu boot Dan itu emang lebih cocok dengan look touring Bahkan kalau kalian puter tuh Tuh ada puterannya Itu bisa buat ngencengin Dan emang sepatu-sepatu seperti ini Itu bukan cuma dilihat dari looknya aja yang gagah Tapi emang sudah didesain Kalau amit-amit kenapa-napa di jalan Itu juga dilepasnya juga mudah Bahkan di ujung sepatunya tuh Di bagian sininya itu Itu ada buat ganti gigi gitu loh Jadi tidak merusak sepatu tersebut Oke Jadi setelah kalian mendengarkan tadi Pembicaraan di video ini Ini kan riding apparel untuk pemula Dan kalian sudah sampai di akhir video Berarti kalian sudah otw untuk tidak jadi pemula lagi Tapi sudah menjadi paham gitu kan Karena gue pun juga masih baru paham gitu kan Nah jadi semoga video ini membantu kalian Untuk mencari apparel-apparel riding yang cocok untuk kalian semua Tentu sesuaikan dengan kebutuhan Budget dan emang kepribadian kalian Karena emang apparel tuh harus kalian suka juga Tapi tetep aja utamain safety riding Itu aja dari kita Jangan lupa untuk mampir ke Instagram Dan TikTok dari Rider Spot Karena banyak konten-konten menarik lainnya Dan kalian bisa lihat produk-produk lainnya di Instagram juga Ataupun kalian mau belanja langsung online Kalian bisa langsung cek di deskripsi Sudah ada semuanya Tinggal klik aja Mau pilih online shop yang mana Dan juga kalau misalnya ada saran Comment aja di video ini Nanti kita bakal pelajari lagi Untuk membuat konten kita lebih baik ke depannya Oke itu aja dari kita Thank you for watching We see you in the next video Bye bye